Bersamaan dengan aksi di depan gedung DPR RI, aksi kamisan juga turut digelar di depan Istana Merdeka pada sore hari. Kumpulan masa menyuarakan keadilan bagi korban pelanggaran HAM yang hingga saat ini belum menemukan titik terang. Aksi kamisan sudah dilaksanakan sejak 18 Oktober 2007. Aksi tersebut menyerukan keadilan bagi korban peristiwa pelanggaran HAM seperti peristiwa Semanggi, Trisakti, Tanjung Priok, dan peristiwa lainnya. Salah satu pencetus aksi kamisan adalah orang tua dari mendiang Bernardus Realino. Sumarsih menyampaikan konsistensi dalam melakukan aksi karena peduli sesama korban pelanggaran HAM. Yang konsisten karena saya mencintai Wawan. Duka cita saya telah bertransformasi pada cinta terhadap sesama, cinta kepada Wawan bertransformasi pada perjuangan untuk menegakkan hukum dan HAM. Ini yang menjadi niat.